Halo, ingin memenuhi permintaan agan Sobat Ngawur ini membuat video untuk kondisi RTX 3060 Ti di dalam PC. Sebenarnya saya agak malu karena PC saya ini sudah berusia 3 tahun tanpa ada part yang diupgrade. Jadi baru kali ini ada upgrade untuk grafik card. Untuk produk ini kalau full tidak ada fasilitas RGB jadi hanya lampu berwarna merah yang akan berkedip-kedip saat aktif. PC ini sudah berusia 3 tahun dengan prosesor i7-8700K. Tapi karena hanya berpendingin udara jadi saya overclock hanya sampai ke 4,7 untuk semua core. Karena tanpa memerlukan tambahan voltase jadi suhu masih bisa di handle dengan baik oleh pendingin udara. Untuk memori 2 keping mereka G-Skill, G-Skill, CL-14. Jadi usia semua part di komputer ini sudah sekitar 3 tahun seluruhnya. 4 fan bawaan casing in kubus masih berfungsi dengan normal. Saya juga menambahkan 2 di bagian atas. Nah disini kalau kita intip, ini bagian memori juga diberi thermal pad. Jadi ikut didinginkan. Untuk bagian voltage regulator atau moveset disini juga diberi thermal pad. Dan kalau kita intip disini, antara PCB dengan backplate metal ini diberi thermal pad. Sehingga backplate ini berfungsi juga sebagai pendingin. Karena itu saat saya menemukan cukup banyak pendingin bekas motherboard lama yang sudah rusak, ini saya ambil, saya taruh-taruh saja. Ini karena iseng. Disini terlihat thermal padnya. Kabel ini adalah pengukur suhu bawaan dari motherboard. Jadi saya selipkan di process regulator. Di beberapa artikel internet saya baca kalau bagian process regulator atau penyuplai daya untuk grafik chip dan memori itu untuk produk 3080, 3080, 3070, 3060 Ti itu bersuhu cukup tinggi. Jadi saya pantau ini saat beban penuh hanya mencapai sekitar 60 derajat. Jadi normal. Jadi normal. Rata-rata produk antara 60 sampai ada yang mencapai 70, tapi masih batas normal 70. Oh iya disini informasi tambahan. Fan yang diberikan colorful sudah mendukung quiet technology. Jadi akan berhenti total saat tidak ada beban dan mulai berputar saat mulai ada beban atau suhu mulai naik. Nah disini terlihat jelas thermal padnya. Lalu thermal pad antara PCB dengan backplate yang berbahan metal. Kalau penambahan ini sebetulnya ya saya cuma iseng aja ini. Ini kelihatan juga untuk termapet di atas memori. Selama dites dan digunakan untuk berbagai game, suhu tidak pernah mencapai 70, sekitar 67 sampai 68. Ya mungkin karena aliran udara di dalam casing saya yang cukup besar ini cukup baik. Jadi suhu RTX 3060 Ti ini tidak sampai melebihi 70 derajat. Saya membutuhkan 3 kipas mendorong udara masuk dan 3 kipas mendorong udara keluar untuk casing ini. Dan ukuran casing juga memang besar jadi memungkinkan udara cukup baik berganti di dalamnya. Jadi kesimpulan saya dengan adanya thermal pad di bagian-bagian penting yang diberikan oleh Colorful ini. Jadi cukup yakin kalau produk kali ini Colorful cukup baik membuat walaupun seri ini adalah seri standar, seri bawah. Tidak ada tombol untuk BIOS overclock. Jadi ya kalau kita mau overclock kita perlu menggunakan software seperti Afterburner atau sejenisnya dan itu sudah saya coba. Saya upload juga videonya. Sementara begitu, terima kasih sudah menonton. Salam.